Seperti yang kita tahu kalau si Kazenetsu itu tiba-tiba berubah pada awalnya dia kayak biasanya aja Terus sekali ngelumulu dan pengen ngera aja Tapi kali ini si Pazenetsu tiba-tiba berubah setelah menerima surat dari burung pipitnya itu Nah apa sih si surat dari burung tersebut dan apa yang membuat sikap Zesu jadi berubah banget Tidak seperti dulu Dan oke sebelum masuk pembahasan lebih lanjut pastinya video ini memang nol spoiler Jadi yang gak suka spoiler skip aja videonya oke Dan oke si surat dari burung pipit tersebut merupakan kabar mengenai kakenya Yaitu Hasra Petir Yang dikebarkan kalau kakenya itu melakukan bunuh diri Karena merasa gagal sebagai guru Soalnya ada satu murid Hasra Petir yang merupakan murid tertuanya yang bernama Kaigaku Dan Kaigaku ini adalah sesuatu murid kebanggaannya Tapi malah jadi seorang iblis Nah karena ini kakenya Zesu jadi merasa gagal dan melakukan bunuh diri Tapi kepalanya gak dipenggal yang membuat dia menyiksa dirinya sendiri Nah karena hal ini Zesu jadi merabasar banget dan bertekad untuk mengalahkan Kaigaku Sebagai bas dendamnya Bahkan Zesu sampai membuat teknik ciptanya sendiri yang bukan dari kakenya Dan pada akhirnya Zesu berhasil mengalahkan Kaigaku Dan kakenya ini jadi sangat bangga terhadap Zesu Oh iya sosok Kaigaku ini harusnya udah jadi ibis dari dulu ya Karena kalau kalian sadar dia adalah pelaku yang membuat anak yatim Yang dirawat sama Giyome terbantai Jadi gak heran kalau dia ini karakter yang paling dibenci sih Dan oke segitu aja video kali ini Jika kalian suka sama konten aku di follow ya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya